Intro Dalam operasi gabungan, Badan Narkotika Nasional kembali ungkap pabrik narkotika ilegal di dalam Diskotik MG International Club yang berada di Jalan Tubagus Angke, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam razia tersebut, petugas melakukan tes urin kepada 170 pengunjung diskotik dan didapatkan 128 orang diantaranya positif menggunakan narkotika. Dalam rilis yang digelar di depan gedung BNN, Irjen Paul Armandepari menuturkan bahwa di lokasi, petugas menemukan banyak bekas botol air mineral berukuran 330 ml yang tidak berlebel. Setelah melakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 3 ruangan yang sedang digunakan untuk memproduksi narkotika jenis ekstasi cair. Irjen Paul Armandepari juga menambahkan bahwa dalam satu malam tersangka dapat menjual sebanyak 150 sampai 170 botol air mineral berisi ekstasi cair dengan omset penjualan per malam yang mencapai 70 juta rupiah. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 6 orang tersangka diantaranya SA alias Awang, WA, FE, MI, FD, dan DW. Sementara itu, hingga saat ini seorang tersangka berinisial AS alias Rudy yang merupakan pemilik diskotik masih dalam proses pencarian petugas karena melarikan diri. Dia itu terdiri dari kapten, manajer yang bernama MG Club di jalan Kebagus ANK, Jakarta Barat, dibungkan banyak menggunakan narkoba cair. Oleh karena itu, tim kita memang sudah beberapa hari dan beberapa kali disana tapi sangat sulit untuk masuk dan mendeteksi keberadaan barang-barang yang ilegal tersebut, terutama untuk menemukan narkoba seperti kita sinyalir sebelumnya. Oleh karena itu, kita rancang satu operasi untuk melakukan apajian gabungan di tempat tersebut dengan kekuatan yang cukup besar. Dari tangan para tersangka, petugas juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa peralatan dan bahan dalam pembuatan narkotika jenis ekstasi cair tersebut. Tidak hanya itu, petugas juga menyita satu unit rumah, beberapa dokumen keuangan dan izin pariwisata, dua unit laptop, dua unit berangkas, dan dua unit mobil. Kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 subsider pasal 113 ayat 2, dan pasal 129 huruf A, B dan C, Junto pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Nah kalau kita lihat begini jernih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!